Intro Kali ini saya akan melaporkan hasil dari keinginan kami yaitu pembuatan menarang kertas Bagaimana cara membuat menarang kertas kami? Mari tonton Minggu kedua, tugas Paper Tower Saya mencari inspirasi dengan cara melihat menara di Salman Pada saat itu saya sedang duduk dan belajar bersama teman-teman dari suatu paguyuban Lalu lama-lama saya menemukan suatu ide baru yaitu membentuk menara dengan tipe segi 5 Namun sayangnya tipe tersebut sepertinya kurang baik Namun tetap saya coba ketika keesokan harinya kami melakukan survei bersama Setelah saya menemukan inspirasi, keesokan harinya kami melakukan survei dan melakukan diskusi sharing bersama bagaimana desain yang baik untuk membuat menara kertas Survei yang kami lakukan mungkin sekitar 1 jaman, lalu kami membuat prototipe dari menara kami Setelah melakukan survei begitu banyak, kami mendapatkan bahwa gerigi adalah bentuk yang paling ideal untuk menara kami Langkah awal dalam pembuatan menara kertas kami ini adalah pembagian sisi Kami menginginkan 7 sisi dari suatu sisi yang 20 cm dari kertas 4 kami Sehingga kami membagi setiap 3 cm kami beri garis agar mudah dilipat Kami mengambil sisi sebanyak 7 atau misalnya 3 cm karena kami ingin mengurangi error dalam pembuatan menara nanti Sehingga hasilnya kami dapat antar pilar itu adalah hasilnya sangat presisi Lalu setelah kami garis, kami lipat menjadi beberapa bagian Langkah kedua adalah pelipatan kertas Di mana kertas yang tadi kami buat sebanyak 8 buah itu kami lipat masing-masing Sehingga kami dapat bentuk pilarnya setelah langkah ini Kami membuat 8 bagian karena kami menginginkan 4 pilar Setelah lainnya 1 pilar itu ada 2 lipatan kertas 2 lipatan kertas hanya diselotip dan digabungkan untuk membentuk 1 tiang Setelah kami melakukan pelipatan kertas Selanjutnya kami membuat lantai-lantai dari kertas tersebut Dengan menggunakan 1 kertas bagi 4 Setelah itu kami menggunakan selotip untuk menggabungkan kertas yang terkertas pada bagian pilar Jadi 1 tiang dari 2 kertas seperti yang saya bilang Maka digabungkan dengan cara menelotipkan bagian yang berlebih Karena ia memiliki 7 sisi maka ia memiliki kelebihan sisi sebuah Atau kelibahan sisi 1 Sehingga ketika 7 ditambah 7 ditambahkan menghasilkan 12 sisi Karena 1 sisi digunakan sebagai sisi penyambung Ini kami akan terus menerus hingga 4-8 kertas tergabung Atau kita sebut 4 pilar terbentuk Setelah kami rangkai kami berusaha melakukan testing Menara kami memiliki tinggi 120 cm Dan melalui testing pertama kali Kami dapat menahan beban sekitar 250 gram Namun karena ada nanti update terpacu Untuk menambah berat Kami ingin menambah berat lagi pada saat testing di kosan ini Di testing kedua kami berhasil menambah 250 gram lagi Sehingga kami dapat menahan beban 500 gram Laut menara setinggi 1,2 meter ini Tutup videonya Dan inilah laporan kami Semoga laporan ini bermanfaat bagi masalah Jangan lupa di subscribe ya